Pemirsa seorang pria berinisial SA di Kota Gorontalo di Ringkus Polisi Usai dicurigai menjemput sebuah paket yang berisi narkoba jenis ganja. Petugas langsung mencegat pelaku dan melakukan pemeriksaan. Alhasil ditemukannya ganja seberat 1,5 kg yang dibungkus dalam paket tersebut. Pengungkapan kasus ini bermula dari tim opsional di Tres Narkoba Polda Gorontalo yang mendapat informasi adanya narkoba jenis ganja yang akan sampai di Gorontalo melalui salah satu jasa JNT yang bertempat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan, di bawah Kabupaten Gorontalo. Petugas langsung mendatangi tempat tersebut berkoordinasi dengan pihak JNT setelah menunggu beberapa saat. Petugas berhasil mencegat seorang pria usai menjemput paket yang dicurigai berisi ganja. Setelah diinterogasi pria itu mengaku sebagai ojol yang dipesan seorang pria berinisial SA untuk menjemput paket miliknya. Petugas kemudian melakukan penyelusuran dan berhasil membakuk SA usai menjemput paket tersebut dari tangan ojol pesanannya di sebuah warung. Setelah pemeriksaan benar saja ditemukan ganja seberat 1,5 kg di dalam paket milik pelaku yang dipesan dari Medan Sumatera Utara seharga Rp600.000. Memang kasus ini termasuk pengungkapan yang sangat besar di Gorontalo dan dalam kurun waktu 3 tahun ini memang kami mengungkap khusus untuk ganja ini termasuk besar karena setelah kami timbang di Palai POM jumlah barang buktinya sekitar 1,5 kg. Dari Medan melalui aplikasi messenger. Jadi sekarang ini memang menggunakan aplikasi messenger karena menurut mereka itulah yang paling aman untuk bertransaksi narkoba. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut polisi mengungkap bahwa narkoba jenis ganja ini akan dijual kembali oleh tersangka SA dan akan diedarkan di Gorontalo. Polisi juga menyita barang bukti satu buah paket kiriman JNT Express warna biru berisi ganja seberat 1,5 kg dan satu unit HP Samsung Galaxy A10s warna hitam. Atas perbuatannya pelaku dijarat dengan pasal 144 ayat 2 sub pasal 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun. Dari kota Gorontalo, Faradila Alim melaporkan. Terima kasih telah menonton!